Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Jambi dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang saya cintai dan warga Purvisi Jambi yang kami banggakan. Beserta keluarga besar ISN Pemerintah Kota Jambi dan rekan-rekan Wali Kota Bupati se-Indonesia. Saat ini saya sedang dirawat di salah satu rumah sakit Jakarta dan tadi malam hasil swab dinyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya tidak punya gejala apapun, saya termasuk OTG, tidak ada batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Kondisi normal, panas saya pun normal, dan lain sebagainya. Tetapi hasil swab dinyatakan saya harus diisolasi. Saya tidak melakukan isolasi mandiri karena saya takut berisiko dan saya minta dilakukan di salah satu rumah sakit. Untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudara saya semua, jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa kita sehat dan kita tidak menggunakan, menjalankan protokol kesehatan. gunakan masker, anggap yang di depan kita itu siapapun dia, anggap saja mereka adalah positif COVID-19, sehingga kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian jaga jarak, siapapun dia, mahu keluarga, saudara, tetap dilaksanakan jaga jarak kita masing-masing, dan juga pastikan bahwa kondisi tangan dan tubuh kita sehat. Kemudian kami berpesan juga kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tidak melakukan, melaksanakan protokol kesehatan dengan keterpaksaan. COVID-19 tidak memilih siapapun. Dia tidak memilih wali kota, tidak memilih gubernur, tidak memilih pejabat, dokter, siapapun. Maka untuk itu, kita harus wajib waspada. Semoga pesan ini menjadikan kita mawas, dan menjadikan kita patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tidak pernah menyusahkan, menyengsarakan rakyat, tetapi bertujuan untuk bagaimana menjaga dan melindungi rakyat semua. Maka untuk itu, hormatin apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Saya, atas nama pribadi dan keluarga, mohon doanya agar kiranya dalam isolasi ini saya tidak mendapatkan hal-hal gejala klinis yang mengkhawatirkan, dan saya bisa dinyatakan negatif secepatnya dan bisa berkumpul bersama masyarakat di kota Jambi. Demikian mohon doanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.